hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda apa kabar semuanya bunda-bunda yang di rumah semoga sehat selalu bahagia selalu dimudahkan segala urusan dilancarkan rezekinya amin amin ya rabbal alamin nah bunda kali ini aku mau bagiin resep es kulkul ya bun jangan pernah bosan lihat video vlog aku ya bun ikutin terus jangan lupa di like jadi bun kali ini kita mau bikin es kulkul semangka dan disini aku udah siapkan semangka potongnya ya bun semangkanya kita kupasin dulu lalu kita potong-potong tapi maafkanlah ya bun karena aku potongnya belum ahli kali jadi motongnya itu sembarang aja ya kan dan langsung aja bun kita tusuk-tusuk seperti ini ya bun boleh dikasih tiga atau dua gitu bun sesuka hati aja yang penting cantik dan bisa nempel di tusukannya itu ya bun nah ini aku dibantuin sama anak-anak aku bun ada Kak Apifah, Kak Argia, sama Rapi dan ini kali pertamanya atau perdananya kita bikin es kulkul semangka ya bun besok-besok kita mau bikin es kulkul apalagi ya hehehe kasih sarannya dong bun nah ini bun udah hampir selesai kita nusukinnya langsung aja kita cari wadah tupperware yang besar lalu kita susun-susun si semangkanya di dalam wadah tupperwarenya ya bun dan ini nanti mau kita masukkan ke freezer atau kulkas ya bun biar beku dulu baru besoknya lagi kita eksekusi lagi bun ini kita bekuin dulu ya kan di dalam kulkas nah ini udah kita susun-susun dapetnya itu lumayan banyak ya bun satu semangkanya jadi dapet banyak gitu bun jadi kalau buat ide jualan ini juga praktis, mudah, murah, meriah banget ya kan jual 2 ribu gitu udah dapet untung kayaknya bun hehehe jualan pula kita ya kan bun oke bun kalau udah selesai semuanya langsung aja kita tutup kita masukkan ke kulkas ya bun kulkasnya yang freezer yang untuk membekukan nah kita tinggi lagi pakai batu es tuh bun tuh kita susun aja bunda nah setelah itu lanjut ini udah siang aja ya bun masya Allah nah ini aku pakai coklatnya yang ini ya bun coklatnya susuka hati bunda aja mau pakai coklat yang mana dan selanjutnya coklatnya itu dipotong-potong ya bun karena ini aku males ngotorin tempat pengiris ya bun jadinya aku potongnya kayak gitu tadi bun nah ini aku udah rebus airnya lanjut kita steam coklatnya bun kita steam seperti itu ya bun nah kita steam atau kita rebus di atas panci lagi bun kita aduk-aduk terus ya bun supaya dia cepat larut dan supaya larutnya itu juga merata ya kan tuh udah mulai kelihatan larut lalu kita tambahkan gula pasir bun kenapa pakai gula pasir kata mbak youtube-nya gitu bun aku kan nengok resepnya mbak youtube bun jadi pakai gula pasir supaya manis setelah itu ini dikasih minyak makan bunda nah minyak makan lalu kita aduk-aduk lagi supaya merata ya bun oh iya bun yang masalah gula pasirnya tadi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa kayaknya bun karena coklatnya aja udah manis bun ditambahin gula lagi tambah manis tapi katanya kalau pakai gula pasir itu supaya ada rasa kerenyis-kerenyis gitu bun tapi kayaknya aku lebih suka nggak pakai gula pasir lah bun soalnya waktu itu aku pernah beli yang nggak pakai gula pasir itu tetap enak bun jadi kalau kalian mau bikin nggak kalau pakai gula pasir juga mantap nah ini sepertinya udah masak ya kan bun udah aku angkat ini coklatnya udah meleleh udah larut udah mencair langsung aja kita tuang ke gelas tuh gelasnya cari yang tinggi ya bun atau yang panjang supaya nanti kita nyelupin semangkanya itu kena semua semangkanya bun nah aku pakai gelasnya yang ini bun yang tupperware dong oh iya bun kelupaan tadi coklatnya aku pakai coklat batangnya itu 250 gram ya bun dan minyak makannya itu atau minyak gorengnya aku kasih 100 gram nah oke kita keluarin aja dari kulkas si semangkanya tadi pasti udah beku ya kan bun nah lalu kita buka masya Allah ternyata emang udah ada salju-saljunya bunda tuh masya Allah ya kan lanjut aja bun kita celupin ke coklat yang udah leleh tadi bismillahirrahmanirrahim masya Allah perdana nih bun aku bikinnya tuh kita goyang-goyang supaya coklatnya itu kering nah tuh seperti ini bun jadinya masya Allah terbaraka Allah akhirnya berhasil 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 semangkanya habis ya bun kita celup-celupin aja terus bun sampai semangkanya habis dan langsung kita makan aja nanti bun kalau bunda mau nyicip maaf banget ya bun udah habis karena ini videonya video lama baru sempat edit hari ini bun tapi buat bunda yang mau bikin ini mudah banget bun resepnya cocok nih bun bikin makanan ini atau cemilan ini di hari minggu ini ya kan bun bersama anak-anak pasti anak-anak pada seneng bun anak-anak aku aja pada antusias bantuin oke bun sampai disini dulu video kali ini jumpa lagi di video-video aku berikutnya terima kasih udah nonton sampai selesai bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yummy yummy